jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya kita bisa ke game yang pertama week keempat yg siap hari yang pertama cuy dewa personik game pertama oke langsung ke line of dawn oke cuy kita fokus cuy MPL Arena hari pertama membuka week yang keempat pastinya week keempat video dari luthi pertama kali main untuk depur lebih kita lihat seperti aponik lupi dari awal lebih santai dulu ya buat farming-faringan dari jangkler tank kita teranggung dulu lagi siap awal yang cukup berani dari seorang kiboy memberikan gangguan dan distraksi kiboy ada perbedaan kecepatan dari arah rotasi jangkler Adrian kiboy stiker onyx lihat-lihat tuh ya tapi okelah memang tugas dari grup di awal itu harus berani-berani kayak gini betul ganggu aja ya pancing mungkin kalau memang lebih agak ya oleh jangkler lawan juga dan kita akan melihat kecilas lupi lontes later lupi londekson cuy wah ngelek wah ngelek 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 jadi sama-sama dengan emblem tank keduanya jadi fix kalau kita melihat melana ya dengan daerah jadi akan build-nya ke defense-defense item setelah lagi dodot demik egesa yang belumnya demik cuy jodeng gimana ya mungkin dikit-dikit dikit aja ya apakah jurnya tank dodot dari sansnya bermain dengan rupture juga mengincar dengan adanya penetration tambahan Dewa onyx cuy dari kedua belah midliner karena bisa dibilang keduanya bakal lebih ke arah burst damage juga nantinya untuk teamfight bakal sangat berbahaya wawah oke dan dari first itemnya dreadnought armor ini langsung di buy juga oleh kairi ya cepet banget buat dreadnought armornya karena memang butuh untuk tiga bingung dua ya guys ya dan empat persen lapor skill nana cuy diberikan dari mana sans memang sebagai frontliner lah ya jadi ditartu dia semakin kuat lagi nanti haru-haru nana kuada guys ya adu retribusi dan sebagainya juga kenapa nana bang karena banyak tengah cuy ada minotor dari darut dari selagi siap adanya retribusi ya tiga tengah pergunakan juga dan juga setup tuh dengan satu atau gini membuat saat harus langsung udah sepertinya jika lau darut-darutnya tank cuy ini akan membuat tapi sih besar sudah tonton ya yuk terfokus yuk yang pertama tetap sama Hai patuh main dari masing-masing bakal berbahaya penalti Sonya ditotok cuy dapat langsung diberikan juga membuat mereka berhasil mendapatkan first block lagi cuy keuntungan berganda bagi mereka bahkan udah luannya gesek dari kairinya udah nggak bisa lagi untuk lanjut dari teamfightnya Peter akan sedikit melambat retribution formula Naya masih bisa sekir objektif ya bedanya ya dari indeks kita juga tadi dimana memang terlihat early dalam production yang dipegang oleh Dewa sekarang wajib untuk mereka bisa maksimalkan karena mereka punya efek sisi yang banyak-banyak Pak cuy dari minotor punya dua dari teksana misalnya punya dua juga terlalu smoke up ke atas ya dan itu yang bahaya dan tadi coba untuk dikontes oleh Ohoni dan mereka kemakan bahkan imun dari kiboy pun nggak jadi solusi juga nih penalti zonenya dikson terbaru jadinya membuka depan langsung megangin pembangun yang lebih terpresur juga belum bisa keluar ya secara dia harus stay di land dia ya menunjukkan lupi memang begitu lancar jadi Dewa United awal yang baik banget untuk mereka tapi ingat dengan adanya presence atau kehadiran dari seorang kiboy ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk onyx nantinya apalagi kalau kita lihat di bawah mati mati dikson dikson seperti akan sedikit terhambat pergerakan amannya kisya di boy oh di arah lain ternyata kita bakal melihat kiboy 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 gila kiboy masih ada flicker untungnya tapi ini jadi informasi ultimate bedok juga pastinya untuk teman-teman flicker keluar kisah untuk nekstartelnya ya pengen banyak source kalian memang sudah terbuang juga meskipun memang sama-sama kode keluar tadi gagal buat bisa bikin off ya patung lain cukup disayangkan sih ya karena space atau waktu yang terbuang akan cukup banyak apalagi kita kelihatan nanti tertulian kedua akan ada sekitar area gorein membutuhkan kedua-dua goliner harus di Malaysia ya kadang kadang tuker sih biasanya ada yang tuker lanaya dibawa untuk for di tarpul kedua ke selanaya ini ngakut juga hari dua-duanya tetap bisa lebih kita melihat empat orang yang bersinergi untuk dapetin objektif menunggu rebutan tertol yang kedua karena kali ini masih seluruh fokus bakal menuju ke arah kiboy terlebih dahulu karena dia akan menjadi gerda terdepan baginya teman-temannya tapi lebih momentum akan coba untuk dicari oleh naga bonnet naga bonnet naga bonnet tapi masih kiboy terpongan kedua bahkan gua gila dua total eliminasi lah Naya harus langsung ke jungler dari team dewa United Wow bisa membalikkan kanan di objektif yang kedua tidak ada flicker dari kiboy bukan menjadi masalah dan sekarang tempo dipegang oleh Onyx kehadiran Black Dragon Fontane dengan petrify yang dimainkan oleh lupi yang membuat mereka bisa mendapat poin pemenangan juga dan lambat laun Onyx sudah mulai dapat di atasnya Coy Hunter Bagaimana dari Hunter Struck yang sudah diselesaikan oleh lupi untuk first item bermain agresif bermain damage ternyata ya untuk item pertama ya rata-rata Hunter War X tahu Om Hunter War X sekarang ya jaman now nih Ujong 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 zaman Nama kalau jaman dulu kan Kyuri aja ya chance wuhu ini seperti akan ada satu buah jembatan ternyata hanya sebagai pancingan oke satu flicker keluar dari seorang sah tapi kayaknya nggak akan terlalu berbahaya karena kita tahu Nana miliki satu buah pasir ini cuma masalahnya what yang disini karena terjebak bersama sorak ciboy berapa dvc Boy masih masih ada imion ya efek imion yang memang bisa menghindari juga tadi ya dan onyx production 80-20 gila onyx 20% tradition dari para penonton kita bakal lihat nanti ada ke-dekadak cuy masih untuk sekarang tempatnya neges ya walaupun got ditek onyxnya pian versus ciboy cuy 200 yang bisa dibalikin apalagi masih ada watu-watu dengan purifyingnya ini kan kalau memang bisa jaga jarak di belakangnya kita tahu lah ya bisa ngemelting down siapapun nanti di mito the left game tuh bahkan hero-hero tanker Hai kairi misalnya dengan beratnya dia ketemu ya guys ya langsung oleh sosok Nathan langsung hancur lepas oh satu turut yang sangat mahal maksudnya temen-temen dari onyx karena ini masih dia menit yang cukup early untuk bisa mendapatkan satu buah terkret nggak ada yang menjaga bahkan ini bisa didorong lebih jauh memberikan distaksi tambahan bagi tim Dewa United ketika perebutan turtle dari onyx mereka punya kiboy jadi bagus banget jadi kibonya bakal berjalan sendirian buka vision buat temen-temen yang lain-lain apalagi berhadapkan efek sana kan ya butuh banget ada ketiga cuy Oke kita udah melihat sekarang satu buat like otor ketiga cuy hajar gila dapat ada nenek wah mati semua unik bayar lunas objektif kedua yang gagal disekir oleh Dewa United dibayar lunas untuk objektif yang ketiga sama-sama dapetin dua poin kill seperti objektif sebelumnya dan bahkan sekarang di topnya ini bakal diambil oleh wat bebas tanpa pengawalan sama sekali stalin buat free ya guys ya ya memberikan sedikit pembalasan setelah tadi ya sepertinya buat free ya guys ya tapi pada akhirnya powernya mereka pembolkan untuk perebutan objektif tertol yang penting tengahnya sih yang hancur tengah duluan kayaknya bakal bisa pegang tempo untuk sementara oke dan juga ini sama-sama ya berarti kayak kita melihat bagian penasuknya atas sama bawah sih ini cuy masih bisa ke dewa dan juga masih bisa di comeback ya guys ya memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini bakal pertama tapi kalau udah dengan nada jebol udah susah cuy lebih kembali ke karena jangglenya dia ambil jadi Xp nya lebih besar agak siap tapi kalau untuk Onyx ya jujur gua suka ngeliat sans dengan hero high mobility ciboy 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 masih cukup aman nggak ada HP bar yang terlalu sekarat juga bagi kedua belah tim tapi ini udah mulai memberikan informasi tambahan bagaimana posisi dari teman-teman Dewa United yang akan terfokus di area tengah ya berarti dia memang lutwi dengan war ax nya juga jadi memang untuk mengincar penetration dan juga ada cooldown reduction disana lebih cepat lagi untuk melakukan set-setnya tengah kesyaan sekali satu jenis wan bajisan sedangkan lawannya Vexana Enchanted Talisman plus 13 ini bukan Magic dan Magic Boots untuk mengurangi cooldown reduction dan juga ada glowing one Wow Vexana kita tahu lah Vexana ini mungkin demasnya nggak terlalu besar tapi mengganggu dari pemberian efek disini ukuran itu sama atas lagi nih Iya Dewa United benar-benar pengirim lima bahkan tadi pemain mereka ke bagian bottomline untuk dapetin auto turret dan sekarang dukung main dikirim di bagian midline ke terkena damage cukup besar tapi tetap lagi cuy nggak dapat tapi ya tapi nilai plusnya ya inetara di atas hilang nih objektifnya kan di atas juga ada Magic Sentry nanti nih yang mungkin bisa ngebuka daerah sekitar sana buat setarnya jadi lebih enak ya tapi hilang toret juga mahal banget ya karena toret kan nggak bisa tumbuh lagi nggak bakal bisa spawn kembali dan ya Lord yang pertama memang sudah spawn kali ini modem ingin luar pertama cuy tapi what pasti bisa jadi bakal langsung tetap lewat ya harusnya bisa spot sekarang juga karena udah mulai ada beberapa poin dari simpon di pinggung onyx area Lord lagi-lagi inisiasi jadi terlalu pindah ternyata lambat lu what sudah masuk penalti sudah masuk kecana dapat doa 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 Wah, sorry cuy Sans Gila, Sans Dapat cuy Dapat cuy Midnya cuy Jangan lupa Lordnya masih berdiri tegak loh Di bagian token yang sekarang mulai menyerang ke Hariner Wah, jadi ngedepat Wah, jadi ngedepat Macet-macet Wah, lagi-lagi cuy Lagi-lagi cuy Sabar Dages ya Jadangan Aceh bagus disini Hari Hari Hmm Paksana Wah, gila Demain ini Nathan Awad Wow dapetin satu buah inatarat juga di bagian top lane ini menjadi keuntungan pastinya untuk Dewa United bahkan bawahnya juga dapat dengan dapat cuy udah tertentu kan kalau tersebutnya saya pada gesya hai 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 beri pasang untuk membuat dikstan harus muter balik jauh dulu tapi ini bukan menjadi satu masalah sebesar bagi Dewa itu karena mereka kita temukan lagi cuy perpuluh cuy biar bagus ya ya tidak patah-patah lagi ya gesya tapi emang powernya yang sempat dibahas sama omoba sejauh ini berhasil siap di early tumitnya mereka berhasil untuk menjalankannya mereka segini si Dewa ya unggul unggul tower guni dan ini untuk duelnya nanti Nathan jelas akan jauh lebih diunggulkan karena enggak ada yang bakal bisa menahan temen spediknya karena rata-rata menetan bukan tapi gue liat-liat nananya mau bikin winter langsung kah ini betul magic karena bisa jadi-bisa jadi buat satu winter yang ini untuk menyelamatkan diri dia kalau memang terkena di tanah suel kamat untuk bayi saya nantinya kalau terserang nanti dengan efek-efek dari Molina Molina masih sangat amat utuh dikisan yang real-lain bakal coba untuk pertahankan tapi dia teman-teman Oh gila gila ke wawah gila hilang wawah kali ini tempo langsung dipegang dewa United back on track setelah di minggu kemarin performa Apen down harus mereka rasakan Dewa gesa bermain dengan sangat disiplin dan siap mendobrak pertahanan dari Onyx Oh apakah ini bakal dibaksakan dengan lima pemain yang masih diutuh dari Dewa ini langsung tepat bisa cuy langsung gila 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 cepet banget cuy kali ini revenge dari KG masih penjual ke game kedua yang pertama